Introduction Introduction to computer simulation Nah pengenalan simulasi komputer Jadi kita akan Kenali terlebih dahulu Apa itu simulasi komputer Dan mengapa Teknik ini dibutuhkan Bagaimana kaitannya dengan Teknik industri Nah sebenarnya Kalau kita bicara simulasi komputer Itu sama dengan model Apa itu model Ya secara sederhana Dia merupakan keterwakilan Dari sebuah sistem nyata Ya bagian-bagian yang dianggap signifikan Yang mampu menjelaskan perilaku Dari sebuah sistem nyata Disitu ada pengertian sistem nyata Apa yang dimaksud dengan Sistem nyata Ya sistem nyata itu Contohnya ya Misalkan manufacturing facility Pabrik itu Disebut sistem nyata Kapan dia menjadi sebuah sistem nyata Ketika kita Ketika kita Permasalahkan Di pabrik itu Kalau dia tidak Saudara permasalahkan Dia bukan real system Ya dia Sebuah objek saja ya Dari sesuatu yang lebih besar Jadi Filosofi dari real system Ketika kita Menyatakan sebuah objek Sedang kita permasalahkan Itu Apa namanya Pemahamannya ya Jadi sistem itu bisa Operasional bank Operasional airport Transportation logistic Distribution operation Hospital facilities Fast food restaurant Supermarket Emergency response system Ini semuanya adalah sistem Nah Sistem ini Contoh-contoh ini Tentunya Punya masalah masing-masing Punya masalah masing-masing Sehingga Butuh solusi Nah ketika Punya masalah dan butuh solusi Maka teknik simulasi Menjadi salah satu ya Salah satu Teknik yang dapat digunakan Berarti kan ada yang lain tuh Kalau Salah satu Nah Kita bisa lihat Kapan simulasi itu digunakan Nah ada level Ada level Dari teknik-teknik penyelesaian Permasalahan Yang pertama Itu adalah Analytic Differential Integral Teknik itu ya Itu teknik Analytic Yang sangat Baik hasilnya Karena dia Exact Hasilnya itu Optimal Global Optimal Kalau analytical Seperti Misalnya ya Kita mau cari Nilai order size Dari sebuah sistem persediaan EO key itu Fungsi dari Berapa banyak Order size Ya Fungsi dari banyak order size itu Merupakan Sigma dari Biaya-biaya Persediaan Biaya simpan Biaya pesan Nah kemudian kita bisa Cari Berapa nilai Optimal dari Key Dengan cara Menurunkan Persamaan itu Kemudian Mengujinya Pada turunan kedua Sehingga kita tahu Apakah Nilai itu Adalah nilai global optimal Nah kapan itu terjadi Ya kalau fungsinya itu Polinomial Nah teknik-teknik itu Kita gunakan Itu disebut Namanya Analytical Nah ketika Variablenya itu Sangat banyak Fungsinya juga Multiple objective Sifatnya itu Polinomialnya itu Pangkatnya beragam Jadi fungsinya itu Multimoda Itu ya Multimoda Maka teknik Derivasi itu Sudah Sulit diterapkan Rumit gitu ya Maka kita turunkan Gridnya Dengan teknik Heuristik Atau Meta Heuristik Nah teknik ini Mencari Sekumpulan titik-titik Di sepanjang Fungsi tadi Mana yang memberikan Nilai paling baik Kalau Fungsi objektifnya Kita Tujukan untuk Minimisasi Maka kita cari Nilai yang paling kecil Kalau fungsi objektifnya Adalah Maksimisasi Maka kita cari Nilai yang paling besar Maka diperiksalah Sejumlah titik-titik itu Nah titik itu kan Bisa miliaran Nah bayangkan Kalau kita cek Satu-satu Nah tentunya Waktunya sangat Lama Apalagi Tidak didukung oleh Prosesor komputer Yang sangat Tinggi Lama sekali Mencarinya Contohnya Misalkan kita Menggunakan Algoritma Genetika Kita menggunakan Simulated Handling Kita bisa menggunakan Particle Swamp Optimization Kita bisa menggunakan End Colony Gitu ya Jadi Sangat banyak Teknik-teknik Metaheuristik Yang bisa kita gunakan Lalu Sipat hasilnya apa Sipat hasilnya adalah Lokal Optimal Maknanya apa Ada potensi Nilai Yang Lebih baik Dibandingkan nilai Yang kita hasilkan Nah itu kelemahan Sekaligus kelebihan Dari Heuristik Bisa lebih cepat Hasilnya Tapi Kualitas hasilnya itu Lokal Optimal Kalau analytical Dia global optimal Lebih akurat Lebih tepat Tapi teknik ini Menjadi Menyusahkan Kalau Tipe Persoalannya itu Multimodal Dan yang terakhir itu Simulasi Teknik simulasi ini Digunakan ketika Secara analitik Kita gak mampu Secara heuristik Juga kita gak mampu Maka gunakanlah Teknik simulasi Ini yang paling akhir Yang betul-betul Sudah Putus asa lah Nah itu pakai simulasi Jadi joke-nya itu Joke-nya Leluconnya itu Kalau Saudara Ambil skripsi Tugas akhir Itu simulasi Nanti joke-nya Wah sudah putus asa ya Kira-kira gitu Nah tetapi disini Rumit ini Simulasi ini gak mudah Kesulitannya Hampir sama Dengan kita Bekerja analitik Maupun heuristik Kenapa? Karena Kalau Kita simulasi ini Bahasa Indonesia Kan meniru Kalau saudara Diminta meniru Berarti Saudara harus pelajari Perilaku Sehari-hari Dari Yang mau ditiru Saudara ingin meniru Seseorang Meniru artis Ya saudara lihat Cara dia berpakaian Cara dia bicara Tangannya Gerak matanya Seluruhnya lah Yang dia gunakan Yang menurut Kita Itu khasnya dia Kata-kata khasnya itu Berarti Bahasa statistiknya adalah Variable-variable yang signifikan Kalau lain-lainnya gak perlu Misalnya dia punya tayi lalat di punggung Tidak pernah ditunjukkan Ya ngapain kita buat Tayi lalat Tiruan di punggung kita Tapi dia suka pakai Topi Yang menjadi ciri khas yang bersangkutan Ya maka munculkanlah topi itu Kita pakai Artinya apa? Saudara harus punya Sejumlah data Yang lengkap Sehingga saudara bisa tiru Nah disitu Tantangannya disimulasi Sedangkan cara kerjanya Coba-coba Coba dulu yang ini Hasilnya gimana? Coba dulu Sudah mirip gak? Coba lagi Coba lagi Terus Kata coba-coba itu Artinya eksperimentasi Dalam bahasa statistik Itu ya Nah inilah tiga level Tipe-tipe penyelesaian model Yang Akan global optimal Itu analitik Kalau lokal optimal Heuristik Kalau simulasi apa? Ya terbaik Yang kita yakini Pada tingkat Keyakinan tertentu Pada level Of signifikan Nah itu Pengertiannya Selanjutnya Apa itu simulasi? Saya sudah jelaskan Cara sederhana Simulasi itu Meniru Itu aja Meniru dari Sistem Nyata Kenapa kita niru? Ya karena Ada masalah Jadi saya Saya tiru dulu Sehingga saya tahu Oh ini masalahnya Saya lihat Seseorang Ketika berjalan Tangannya Terlihat Menahan sakit Orang tersebut Tapi ketika Saya tanya Dia tidak bisa bicara Saya amati Sekian lama Kemudian saya Tiru Sehingga saya Bisa merasakan Ada Pada bagian yang mana Tangan itu Sakit Sehingga dia Berperilaku Tidak Seperti Orang kebanyakan Nah berarti Kita sedang Mempermasalahkan Kenapa Si A Berjalan itu Dengan Menahan Rasa nyeri Di tangannya Itu namanya Meniru Jadi simulasi itu Meniru Itu aja poinnya Yang menjadi Tantangan kita Adalah Bagaimana Cara kita Meniru Nah itulah Metodologi Metode simulasi Mengajarkan Cara kita Meniru Oke Lalu Kenapa Simulasi ini Kita gunakan Sebagai salah satu Alat Untuk Menganalisa Dan mengambil Keputusan Banyak sekali Argumentasi Atau alasan Ini salah satu Contoh dari Referensi kita Kenapa Kita gunakan Simulasi Karena Keuntungan utama Dari pemodelan Simulasi adalah Memiliki kemampuan Untuk Memodelkan Keseluruhan Sistem Dan Keterkaitannya Yang kompleks Simulasi itu Juga Menggambarkan Semua interaksi Penting Di antara komponen Simulasi itu Menyediakan Fleksibilitas Kapan Mau dicoba-coba Itu Bisa Diubah-ubah Itu bisa Sehingga kita bisa Memperkirakan Apa yang akan terjadi Ketika Kondisinya itu Kita ubah Nah itu Kenapa Kita menggunakan Simulasi Jadi Para Pakar Itu Menganggap Kalau pakai simulasi Itu Lebih Apa ya Lebih fleksibel Karena kita bisa Memaksimalkan Elemen-elemen Apa saja Yang Perlu dimunculkan Dan bagaimana Interaksinya Selanjutnya Kita menggunakan Simulasi itu Karena punya Kemampuan Untuk Menghemat Waktu Dan juga Bisa Expand Waktunya Simulasi itu Kita pilih Karena dia Bisa mengendalikan Sumber-sumber Variasi Bisa kita Kendalikan itu Variasinya Kemudian Menghindarkan Kesalahan Dalam Pengukuran Mampu Apa ya Mudah untuk Kita berhentikan Kapan kita mau Saya mau simulasikan Untuk 5 hari Saya mau simulasi Untuk 25 tahun Bisa Bisa kita gunakan Untuk mereview Menelaah Apa yang akan terjadi Ketika Diberikan Katakanlah sistemnya Pabrik Ketika Demand Produk itu Meningkat Dua kali lipat Akibat pandemi COVID Produk kita Dibutuhkan Masker Kita bisa Mereview Apakah kita Mampu Memenuhi Lojakan Permintaan Yang Begitu Besar Yaitu Ability to Review Kemudian Ability to Restore System State Merestore Status Dari Sistem Kemudian Kita juga Bisa Lakukan Replikasi Kita Coba Coba Kemudian Juga Modeler Pemodel itu Dapat Mengendalikan Level Dari Kerincian Sistem Yang dimodelkan Jadi Andalah Yang menentukan Mau Lebih Rinci Mau Tidak Misalnya Kita ingin Meniru Seseorang Sampai Ke Makeupnya Saudara Anggap Itu Merupakan Khas Dari Orang Itu Maka Saudara Tiru Sampai Ke Makeupnya Tapi Ada Yang Tidak Sampai Ke Makeup Cukup Bentuk Hidungnya Saja Yang Menonjol Tanpa Harus Makeup Meskipun Yang Bersangkutan Sering Pakai Makeup Tapi Karena Itu Tidak Signifikan Kita Tidak Tiru Makeupnya Itu Level Of Detail Simulasi Itu Deskriptif Atau Preskriptif Maksud Deskriptif Mengurai Sebenarnya Kita Buat Simulasi Itu Ingin Menguraikan Sesuatu Atau Menentukan Sesuatu Kalau Preskriptif Itu To do Something Sebuah Pedoman Untuk Melakukan Sesuatu Itu Preskriptif Apakah Simulasi Ditujukan Untuk To do Something Atau To explain Something Describe To describe Describe Mengurai Menjelaskan Sesuatu Apa Sebenarnya Simulasi Model Deskriptif Menggambarkan Bagaimana Suatu Sistem Berperilaku Nah Model Simulasi Demikian Menggambarkan Suatu Sistem Berperilaku Kemudian Dalam Simulasi Pada Intinya Adalah Teknik Pemodelan Deskriptif Karena Dia Memang Menjelaskan Seperti Apa Terjadi Contoh Kita Ingin Mengetahui Terjadinya Antrian Di Bank Operation Seperti Apa Antrian Terjadi Kapan Kapan Terjadi Berapa Banyak Yang Lantri Di Jam Berapa Saja Dan Layanan Apa Saja Nah Itu Deskrip Itu Describe Something Nah Kemudian Simulasi Itu Merupakan Model Preskriptif Kenapa Preskriptif Karena Dari Model Simulasi Kita Bisa Mengetahui Apa Yang Harus Kita Lakukan Contoh Di Sebuah Bank Tellernya Ada Dua Antriannya Begitu Banyak Maka Saudara Ingin Tahu Kalau Tellernya Saya Tambah Satu Orang Sebelumnya Dua Menjadi Tiga Berapa Banyak Antriannya Ketika Tiga Teller Ternyata Lebih Pendek Nah Lebih Pendek Antrian Itu Apa Benefitnya Maka Saya Akan Bandingkan Benefit Dari Pendeknya Antrian Dengan Biaya Yang Saya Keluarkan Dalam Rangka Menambah Teller Jika Benefit Cost Rasionya Lebih Besar Dari Satu Maka Saya Bisa Mengambil Keputusan Penambahan Satu Orang Teller Memberikan Benefit Atau Manfaat Yang Besar Bagi Perusahaan Kita Bagi Kualitas Layanan Kita Nah Itu Namanya Preskriptif Nah Selanjutnya Dalam Kerangka Studi Sebuah Sistem Posisi Simulasi Itu Adalah Bagian Dari Eksperimen Menggunakan Model Jadi Kalau Sistem Mempelajari Sistem Ya Disini Maksudnya Mempelajari Sistem Mempelajari Perilaku Pabrik Mempelajari Perilaku Persediaan Mempelajari Perilaku Restoran Fast food Perilaku Unit Gawat Darurat Di rumah Sakit Itu Sistem Itu Ada Dua Pertama Kita Eksperimen Terhadap Kondisi Aktualnya Berarti Saudara Eksperimen Langsung Di Objek Kalau Saudara Ingin Coba Penambahan Teller Bank Tadi Langsung Di Lokasinya Saudara Tambahkan Dilihat Itu Namanya Eksperimen With Actual Sistem Ada Juga Eksperimen Itu With A Model Of Actual Jadi Kita Menggunakan Model Untuk Eksperimen Ada Model Fisik Ada Model Matematik Model Matematik Ada Dua Analytical Dan Ada Simulation Jadi Intinya Kalau Kita Bicara Simulation Maka Kita Bicara Teori-teori Eksperimentasi Maka Prequisit Dari Kuliah Ini Saudara Harus Punya Pengetahuan Yang Cukup Tentang Design Eksperimen Minimal Uji Hipotesis Gitu Dan Pembuktian Karena Karena Dia Bagian Dari Eksperimentasi Dari Sisi Taksonomi Model Dari Sistem Itu Ada Deterministik Ada Stochastic Stochastic Itu Ada Static Ada Dynamic Dynamic Itu Ada Continuous Ada Discrete Simulasi Itu Ada Stochastic Static Itu Namanya Simulasi Monte Carlo Kita Akan Pelajari Ini Teknik Ini Kalau Dynamic Itu Ada Continuous Ada Discrete Discrete Event Simulation Kita Akan Pelajari Ini Tapi Kalau Yang Continue Kita Memang Tidak Pelajari Itu Seperti Kita Belajar Sistem Dynamic Kita Belajar Sistem Dynamic Kita Membatasi Pelajaran Kita Sampai Ke Discrete Event Simulation Itu Taksonominya Nah Itu Saja Yang Ingin Saya Jelaskan Kepada Saudara Pertanyaan Besar Apa Itu Simulasi Saya Harap Saudara Sudah Bisa Jawab Kenapa Simulasi Itu Sebuah Teknik Yang Dapat Digunakan Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Industri Harusnya Saudara Sudah Bisa Jawab Apa Advantage Keunggulan Dari Simulasi Dan Saat Bersamaan Apa Limitation Atau Drawback Dari Simulasi Nah Artinya Apa Di dalam Keiluman Teknik Industri Saudara Harus Punya Alasan Punya Argumentasi Kenapa Saudara Pilih Tools Itu Untuk Menyelesaikan Masalah Itu yang Paling Penting Saudara Harus Punya Argumentasi Kenapa Saudara Pilih Teknik Itu Untuk Menyelesaikan Masalah Nah Itulah Perbedaan Pendidikan S1 Dengan Vokasional Jadi Kemampuan Menganalisanya Itu Jauh Lebih Tinggi Nah Saya kira Demikian Yang Saya Sampaikan Ada Pertanyaan Sampai Disini Ada Ada Yang Saudara Tanyakan Silahkan Sebelum Kita Akhiri Definisinya Kemudian Kapan Digunakan Kelebihan Dan Keterbatasan Dari Simulasi Itu saja Poin Yang Dijelaskan Baik Kalau sudah Tidak Ada Pertanyaan Saya Akan Akhiri Perkulian Ini Mudah Mudahan Bisa Dipahami Dengan Baik Sampai Ketemu Di Kuliah Berikutnya Untuk